Saya Muhammad Solehin, Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah. Puluhan WNA asal Taiwan dan Cina diamankan petugas imigrasi dari sebuah rumah mewah di kota Semarang. Mereka ditangkap lantaran berpura-pura, menjadi penegak hukum, dan memeras korban yang juga warga negara asing. Dan inilah rumah mewah di kawasan Kuri Anjas Moro, kota Semarang, yang digerbek petugas pada kami selalu karena menjadi sarang 40 warga negara Cina dan Taiwan, pelaku skam, atau penipuan internasional. Kasus ini terbongkar setelah petugas mencurigai gerak-gerik para pelaku selama dua bulan terakhir. Kecerigaan petugas terbukti atas temuan ratusan perangkat elektronik sarana skaming di lokasi. Peradaan mereka di sini kan tidak sesuai dengan perizinan yang kita berikan. Menyangkut masalah kegiatan mereka sudah dikategorikan cyber ini tentunya kan sudah tidak sesuai lagi dengan perizinan keimigrasian yang kita berikan. Nah, oleh karena itu, itu yang kita jerak di dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Modus yang dilakukan oleh pelaku menyamar sebagai pendegak hukum kepolisian hingga pengadilan. Pelaku lalu memeras korban seolah tersandung perkara hukum. Target pelaku adalah warga negara Cina dan Taiwan yang kerap bertransaksi di dunia maya. Pelaku masuk ke Indonesia melalui jalur bebas visa dengan alasan berwisata. Dan dari hasil pemeriksaan ini, 11 pelaku masuk daftar pencarian orang Interpol Taiwan. Kini seluruh tersangka ditempatkan di rumah detensi imigrasi sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke negara masing-masing. Masalah ini murni kejahatan cyber yang dengan modus dia ini penipuan dengan bahkan pemerasan. Jadi mereka ini modusnya dengan TKP tadi di Anjas Moro ini, dia membuka apa namanya itu, YSP, VPN ke Singapura, kemudian ada istilahnya telepon gateway. Nanti saya nelfon dari Anjas Moro tapi muncul nomornya itu, nomor Cina.